Bagaimana secara kunci-kunci kesembuhan dalam Al-Quran? Baik, Mas Allah pertanyaan sangat bagus, memang bisa tempat buat kaum muslimin ya. Imah pun berada bahwasannya ada empat kunci kesembuhan dalam metode pengambilan menggunakan Al-Quran. Karena terkadang ada orang yang ngaji gitu ya, membaca Al-Quran, itu hanya sebatas diniatkan hanya mendapatkan pahala. Ya memang Al-Quran itu ketika kita ngaji dapat pahala. Tapi kalau kita untuk dalam hal pengobatan, untuk dalam hal niat pembentengan, perlindungan, memohon kepada Allah lewat Al-Quran, setidaknya ada empat ya, empat kunci. Kunci tahu ya, untuk memasih suatu pintu maka harus menggunakan kunci, maka pintu itu akan terbuka. Yang pertama adalah harus ada kekuatan niat ya. Niat dalam diri kita, dalam kaum muslimin ketika membaca Al-Quran, niatkan memohon kepada Allah untuk kesembuhan, bukan hanya sekedar untuk meraih pahala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bertiman dalam surat Yunus ayat 57, disitu jelasan bahwasannya, Nah, jadi intinya ada di niat ya. Hadirkan niat ketika kita membaca Al-Quran, memohon kesembuhan. Bahwasannya Al-Quran ini bisa berepek terhadap kesembuhan, terhadap penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, terus yang pertama, niat ya, hadirkan niat. Yang kedua adalah ketika kita ngaji harus ada suara lantang yang keluar, ya. Jadi harus ada kekuatan suara, karena Al-Quran itu adalah ikro, suara, bukan bisik-bisik. Bisik-bisik bukannya, bukan hanya sekedar suara, nggak jelas. Jadi hadirkan suara supaya ketika kita membaca Al-Quran, kaum muslimin membaca Al-Quran, selain adanya niat. Yang kedua itu adalah suara yang lantang, ya. Karena ketika suara yang lantang, apalagi kita sendiri ya, pasien sendiri yang ngaji, yang tidak ada arus, maka telinga kita bergetar, sel-sel sarap kita bergetar, sel-sel sarap yang sakit, darah yang membeku, darah yang nggak lancar. Ketika kita niat untuk membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan hadirkan kesembuhan. Karena ada informasi suara dari Al-Quran, nyampe ke sel-sel sarap si manusia itu sendiri yang ngaji, itu akan nyambung. Nah, terus yang ketiga adalah ada daripada keyakinan, ya. Bahwasannya Al-Quran ini kita yakini bisa berepek. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya adua selahul muslimin. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Nah, bagaimana doa itu bisa menjadi senjata yang ampuh untuk bisa mengalahkan musuh kita, itu harus ada yakin, ya. Misalkan kita ngambil senjata panah, kalau kita nggak yakin ke target, kita kira-kira bisa kena nggak? Jadi harus ada yakin, targetnya itu, oh langsung didik, harus ada kekuatan, keyakinan. Nah, terus yang keempat adalah harus, ini yang paling penting ya, yang keempat. Harus membersihkan dosa-dosa, terutama dosa kita dalam hal kejoliman. Kejoliman kepada Allah berbuat sirik, kejoliman kepada semua manusia. Alhamdulillah Allah harus dibereskan, karena itu ibaratnya adalah suatu sampah, ya. Suatu sampah yang menumpuk dalam jiwa manusia yang sakit. Kalau sampahnya masih ada, tentu penyakitnya akan semakin datang terus. Tapi kalau sampahnya bersih, insya Allah penyakitnya akan terbentengi kita itu dari segala jenis penyakit. Jadi ada empat kunci ya. Jadi niat, terus. Jadi apa yang kedua, dengan suara yang lantang. Yang ketiga, harus dengan keyakinan yang kokoh. Yang keempat, harus dengan taubat terhadap kelakuan, kejoliman kita kepada Allah ataupun kepada semua manusia. Ibaratnya tajjah tunak, membersihkan sampah-sampah dalam diri kita. Semoga benar-benar berlampat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax